bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saya ucapkan selamat datang kepada para penonton saya semoga dalam kondisi sehat walafiat dan semoga dalam kondisi yang terbaik dalam video kali ini saya ingin bercerita membahas sedikit soal tentang perangkaian resistor seri ataupun paralel semoga dengan adanya video ini para penonton saya akan lebih paham untuk menjawab soal tentang perangkaian seri dan paralel tambatan oke mari kita mulai di dalam video kali ini saya akan memberikan 3 buah soal dan nanti akan saya buatkan juga sekalian matlab kalkulatornya kalkulator matlabnya dan dalam bentuk bui ya disini disini soal yang pertama adalah ada 4 buah resistor ada 4 buah resistor R1 sama dengan R2 sama dengan 4 ohm R3 nya 6 ohm dan R4 nya 10 ohm dilanggar secara seri kita dihubungkan dengan baterai 11 volt hitunglah yang pertama besar hambatan penggantinya yang kedua adalah kuat arus listrik yang mengalir kemudian tegangan masing-masing hambatan nah oke yang pertama karena rangkaian seri ya kita gambar dulu disini rangkaiannya seperti ini R1 R2 dan R3 R4 rangkaian seri nah kemudian karena rangkaian seri umusan hambatan total adalah seperti ini rangkaian seri sama dengan hambatan pengganti ya disini R1 ditambah R2 ditambah R3 ditambah R4 mungkin kalau masih belum paham silahkan cek di pojok kanan atas itu akan ada video pembelajarannya nah kemudian disini kita jumlahkan saja berarti disini R1 nya 4 R24 R3 nya 6 R4 nya 10 yang disini ya kita jumlahkan sehingga besarnya akan menjadi 24 ohm ya kan ini 8 tambah 6 14 14 tambah 10 24 kemudian untuk yang B kuat arus listrik berarti disini akan kita gunakan hukum ohm yang kalian sudah tahu V sama dengan I kali R nah kita ubah bentuknya disitu menjadi I sama dengan V per R nah dari sini R nya sudah ada dari R total yang dimasukkan disini adalah kuat arus listrik yang total ya nah kemudian kita masukkan saja nominalnya V nya adalah 12 disitu ya kemudian R nya adalah 24 yang sama dengan setengah ampere ya disini untuk jawaban B sudah setengah ampere kemudian yang C nah C disini yang ditanyakan adalah tegangan masing-masing hambatan karena disini rangkaian seri nah berarti ada sesuatu yang sama disini apanya yang sama I nya arusnya kuat arusnya sama ya anggap aja suatu sungai ngalir ini rumah-rumah-rumah di pinggir sungai kalian ngukur apa namanya arus sungainya ya sama gitu ya di tengah ibaratkan seperti itu dimana disini arus sungainya sudah kita ukur tadi disini ini setengah ampere kok beda tulisannya sama ini cuma dalam bentuk pecahan disini bentuknya desimal ya oke dari situ nah dari kesamaan ini kita perlu seperti ini I1 kan sama bandingan kan disitu I1 sama dengan ini V1 R1 per R1 I2 nya V2 per R2 I3 nya sama dengan V3 per R3 I4 sama dengan V4 per R4 nah dari situ barulah kita mulai perhitungannya dengan masing-masing kan disitu udah dari sini kita ubah I sama dengan V1 per R1 dari sini tadi kita ubah bentuk V1 sama dengan I1 R1 I nya sudah ada tadi setengah ampere R1 nya adalah 4 sama dengan 2 volt dan seterusnya untuk I2 nya juga sama V2 sehingga V2 nya sama dengan I2 kali R2 kali R2 berulah sama 2 volt kemudian I3 V3 ini I3 kali R3 seperti itu ketemu 3 volt kemudian V4 nya I4 R4 sama dengan 5 volt oke ini untuk yang sekarang kita buka kita buka untuk tadi soal pertama tadi sudah saya hitung manual nah sekarang kita gunakan matlab disini saya sudah membuat GUI nya seperti ini ada input nya R1 R2 R3 R4 dan V kemudian output nya ini ada R total tegangan masing-masing sama I total kemudian ada suatu tombol hitung oke kita mulai pemprogramannya ini sebenarnya sudah saya program nah kita kita lihat nah disini seperti biasa R1 R2 R3 R4 dari inputan ini disini inputannya disini ada edit 1 kita cocokkan disitu ini edit 1 ini edit 1 R2 edit 2 ya edit 2 R3 silahkan cek edit 3 R4 edit 4 dan disini V edit 5 kemudian nah karena disini rangkaian seri saya langsung melakukan perhitungan disini R total hambatan total atau hambatan pengganti nah seri berarti kita jumlahkan R1 tambah R2 tambah R3 tambah R4 kemudian kita taruh set handles edit 6 ini edit 6 oke nah kemudian disini ada I total saya melakukan perhitungan dulu I total seperti tadi ini ini ya presentasi saya tadi I total ini bagian sini hingga disitu I totalnya sama dengan M V V nya itu yang atas dibagi R total saya taruh di edit 11 kemudian V2 dan seterusnya menggunakan rumus yang sama cuma disini kita ubah variabelnya yang langsung saya disini V1 I total kali R1 jadi yang perhitungan tadi disini nah ini tadi ya saya langsung gunakan yang V1 sama dengan I kali R1 kan disini kalau disitu ada I1 disini saya pakai I total gunakan yang ini karena sama I total sama saja disitu V2 I total kali R2 P3 juga sama I total kali R3 cuma beda simbol ya disini kalau disini R3 kurang besar mungkin oke ya ini 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 totalnya ini saya pakai simbol I total sini oke cuma itu saja tinggal ditaruh di gendersnya oke taran kita cek perhitungannya tadi berapa saja R1 nya adalah 4 R2 nya 4 R3 nya adalah 6 R4 nya ada 10 R2 V nya 12 mari kita mulai tombol hitungnya oke kita cek perhitungan kita R total ini ya R total A24 om sama 24 kemudian B B itu I total I total berarti ini setengah ini I total yang kuning kemudian masing-masing arus masing-masing tegangan disini V1 ini ya V1 2V cocok V2 nya ini 2V juga V3 3V V4 nya 5V oke cocok jadi programnya ini kita berhasil soal yang pertama sudah terjawab semua kemudian kita lanjut ada 4 buah resistor masing-masing R1 3 Ohm R2 6 Ohm R3 dan R4 12 Ohm dirangkir secara paralel oke disini dirangkir secara paralel kemudian dihubungkan sumber tegangan DC 12V yang ditanyakan yang bersama ya yang A besar hambatan pengganti kemudian B besar kuat arus listrik totalnya kemudian yang ke C itu adalah kuat arus listrik pada masing-masing hambatan oke kita mulai dari gambar ini sudah terlihat bahwa ini rangkaian paralel ya paralel nah kemudian disini ada yang kita hitung dulu yang A besar hambatan pengganti karena rangkaian paralel berarti perumusannya seperti ini 1 per R sama dengan 1 per R1 1 per R2 1 per R3 1 per R4 kita masukkan hilangannya 1 per 3 1 per 6 1 per 12 1 per 12 ya kita samakan penyebutnya 12 sini ada 4 sini 2 sini 1 1 sehingga diperoleh 1 per Rp sama dengan 8 per 12 kemudian kita balik 12 per 8 atau sama dengan 3 per 2 atau sama dengan 1 setengah ampere kemudian besar kuat arus listrik total kita yang jawab yang B ada dihukum ohm tentunya saya sama dengan I kali R nah disini kita ubah kayak tadi I sama dengan P per R sehingga I total sama dengan 12 per ya 3 per 2 ingat diperoleh sama dengan I sama dengan 8 ampere totalnya kemudian kita jawab yang C besar kuat arus listrik pada masing-masing hambatan ya karena disini rangkaian paralel ada sesuatu yang sama disitu yang sama adalah tegangannya tegangannya sama besarnya sama dengan ini yang disini 12V tegangannya sama sehingga ada bagian V1 I1 R1 V2 I2 R2 V3 I3 R3 V4 I4 R4 kita balik sehingga seperti itu saya langsung balik disini I1 sama dengan V1 R1 diperoleh 4 ampere I2 V2 R2 diperoleh 2 ampere I3 V3 R3 diperoleh 1 ampere I4 V4 R4 diperoleh 1 ampere oke soal kedua selesai untuk soal kedua ini karena rangkaiannya paralel ini sampai sama di kain nomor 1 tadi saya buatnya ada input sama R1 R2 R3 R4 R5 ini kemudian outputnya juga sama cuma sekarang disini saya ubah V nya menjadi I untuk masing-masing ada hambatan total oke langsung saja disini saya tombol klik ini hitungnya nah disini yang berubah hanya ini R total nah disini mungkin ada catatan sedikit ini catatannya untuk menuliskan R total disitu kita cukup agak ribet sedikit gimana ketika kita tuliskan kalau paralel kan perumusannya seperti ini 1 per R V sama dengan 1 per R1 tambah 1 per R2 tambah 1 per R3 plus 1 per R4 nah di perumusan saya mana tadi saya salah perumusan saya ini R total sama dengan 1 per blablabla itu panjang ini masuknya dari seperti ini tulisan saya ini nah ini kan kalau saya balik tulisannya ini jadi disini RP ini pindah ruas ke kanan ini tulisannya ribet entah nah ini saya ubah sedikit sama dengannya saya geser nah ini RP saya pindah ruas ke kanan jadi seperti ini ya ini pembagian RP jadi sebelah kanan kemudian nah ini sebahnya ini ini saya pindah ke ruas kiri ruas kiri dan bentuknya dia di bawah ini 1 per R1 tambah 1 per R2 tambah 1 per R3 tambah 1 per R4 nah itulah penulisan kalau manualnya ketika saya masukkan ke adletnya ini jadi seperti ini ini 1 per R total ini 1 per hati-hati penulisannya ini dalam kurung ya 1 per R1 tambah 1 per R2 tambah 1 per R3 tambah 1 per 4 nah coba bandingkan yang cukup panjang ini R totalnya disini 1 per R1 tambah 1 per R2 dan seterusnya oke paling ribet ini penulisan R totalnya I total sama seperti ayat tadi nah yang beda disini ya I1 V1 eh V per R1 ayat tadi lah mana tadi nah disini eh sorry nah ini saya langsung lupa ini ya I1 V per R1 I2 V per R2 ya ya kondisinya ada V1 V2 V3 V4 karena ini sama ingat disini rangkaian paralel V1 V2 V3 V4 sama dengan V totalnya nah ini sama tinggal masukkan ke endless edit 10 hal di tempat saya kita run programnya kita coba hitung R1 nya 3 R2 nya 6 R3 nya 12 ini 12 ini 12 kita hitung kita cek dari curitan kita tadi oke bagian paralel total 1,5 ya totalnya 1,5 cocok kemudian kuat harus totalnya I sama 98 sini cocok kemudian untuk I masing-masing I1 4 oke ya I4 I2 nya 2 cocok I3 nya 1 I4 nya 1 cocok program berhasil kemudian soal yang ketiga nah disini ada 3 buah hambatan R1 2 ohm R24 R36 sesuai gambar disini kemudian disini ada simbol epsilon disini ini menyatakan suatu tegangan biasanya kita pakai V disini kita pakai epsilon tidak terlalu bermasalah nanti juga akan kita pakai di hukum Kirchhoff kita pakai simbolnya epsilon nah disini hitunglah hambatan penggantinya kemudian yang B kuat arusletik yang mengalir dan yang C adalah tegangan pada hambatan R3 oke hambatan pengganti cukup mudah yang A ya kita kerjakan yang paralel dulu disitu yang kita kerjakan yang paralel dulu sebenarnya yang paralel ada R1 dan R2 disitu nah sehingga permusannya seperti itu R1 tambah R2 kita masukkan bilangannya setengah plus per 4 samakan penyebut jadi per Rp sama dengan 3 per 4 atau kita balik Rp nya 4 per 3 atau 1,3 ya kemudian yang terlanjutkan adalah yang seri ini Rp yang ini sama R3 ini kan sudah dijadikan 1 berarti akan menjadi suatu rangkaian baru kemudian kita seri dengan R3 ini jadi yang Rp sama R3 jadi suatu rangkaian seri ya berarti disitu rangkaian serinya adalah Rp ditambah R3 R per 3 tambah 6 dari sini ya Rp nya R per 3 jangan digunakan yang ini balik nanti Rp 3 plus 6 kita peroleh adalah 22 per 3 atau 7,333 cukup panjang ini jawabannya A kemudian untuk jawaban yang B kuat arus listrik kita mengalir kayak tadi kita gunakan hukum ohm kita langsung disini ini sama dengan V per R atau disini simbolnya epsilon per R kita masukkan bilangannya epsilon nya 12 R nya tadi arus total adalah 22 per 3 atau 7,3 pakai yang pecahannya disini kalau kita hitung adalah 36 per 22 yang besarnya 1,63 dalam desimal ini dalam pecahan kemudian untuk yang C C kita mulai dulu dari ini karena disini rangkaiannya seri Rp sama R3 rangkaiannya seri dia ada sesuatu yang sama yang tadi kalau di seri adalah I nya yang sama kita udah peroleh 36 per 22 tadi untuk yang seri kemudian kita pecah Pp sama dengan IPR kita hitung Vp nya dulu disini ini langsung Vp3 juga gak masalah langsung bisa nanti kita tulisnya disini kebalik kita hitung dulu Vp IP nya 36 per 22 kalikan Rp Rp disitu tadi berapa Rp 4 4 per 3 4 per 3 nah hitung manual disitu kita corai corai disitu hasilnya adalah 24 per 11 atau 2,18 nah untuk yang Vp3 ini sebenarnya langsung bisa untuk jawab C tegangan pada hambatan R3 R3 sama dengan I3 R3 dari sini tadi kesamaan ini kita langsung cari seperti ini I3 nya adalah 36 per 22 kalikan R3 R3 nya adalah 6 sehingga diperoleh 108 per 11 atau 9,81 volt ini saya lanjutkan disini sekalian untuk tegangan masing-masing disini eh kok tegangan arus arus pada I1 seperti itu karena ini tadi Rp hambatan paralel berarti ada sesuatu yang sama disitu yang sesuatu yang sama adalah tegangannya saya tulisnya disini V1 sama dengan V2 sama dengan Vp ya ini 24 per 11 nah kita hitung dari situ kesamaan langsung gunakan ini I1 V1 per R1 diperoleh 1,09 untuk I2 nya V2 per R2 0,54 oke kemudian nah untuk yang ketiga saya buatnya seperti ini agak sedikit beda seperti tadi enggak saya langsung buat banyak disini saya menggunakan pop up menu untuk menampilkan hasil hitungannya saya tambah access untuk menampilkan gambar yang ada di tadi ya untuk menampilkan gambar ini mungkin untuk ini nya silahkan ini saya perlihatkan ini disini gambar sudah saya beri nama ini bagian apa namanya access 1 nya ya access 1 disitu bagian function nya saya beri coding ini ada suatu variable oke ini kita baca suatu apa namanya gambar ya file gambarnya kemudian kita show this of boleh on boleh i make show variable oke oke kemudian tombol hitung seperti tadi nah disini disoalkan disini R1 sama R2 paralel sehingga ada codingan seperti ini Rp yang paralel satu per kayak tadi karena cuma dua yaudah saya buat seperti ini ini kurang ini nah sama kemudian Rtotal adalah ini tambah R3 dari gambar tadi Rp tambah R3 kemudian I total V total per R total ini kesamaan arus tadi ini kemudian apa namun untuk tegangan V3 sama VP VP kemudian rangkaian paralel tegangan sama terus saja V1 sama dengan VP V2 sama VP ya kan kemudian untuk masing-masing arus yaudah tinggal di popup menu oh iya belum saya tampilkan sini popup menu nah ada variabel tanya disitu untuk popup menu ketika sama dengan satu saya nampilkan R ketika rutan kedua saya tampilkan RP atau rangkaian hambatan pengganti paralelnya kemudian ketiga total keempat V1 kedua kelima apa ini V2 kemudian selanjutnya V3 ini 6 ini ketujuhnya adalah I1 kedelapannya I2 kesembilannya I3 sudah kita oke kita coba cek kita run oke gambar berhasil muncul kemudian kita ke soal yang tadi R1 nya disitu ada 2 kemudian R2 nya 4 R3 nya adalah 6 pegangannya 12 kita hitung dulu R total ya tadi R total disini adalah 7 per 3 kita hitung 7,3 cocok kemudian R paralel sekalian R paralelnya 4 per 3 atau 1,3 sama ya disitu oke selanjutnya arus arus total I yang B I total I total ini hitung 1,63636 ya saya ambil 2 bilangan di belakang koma kemudian untuk yang C disini ada VP sama V3 VP itu artinya berarti V1 sama dengan V2 kita cek 2,18 ya ini sama V2 nya juga sama kemudian V3 kita cek ini 9,81 kita hitung oke sama kemudian I nah I 1 adalah 1,09 oke kemudian I2 nya I2 0,54 kemudian I3 itu gak kelihatan I3 1,63 kenapa I3 gak kelihatan disini nah kan I3 ini sama dengan I total karena pas disini kan rangkaiannya tadi seri sehingga ngalirnya RP sama dengan R3 sama arusnya ini IP sama dengan I3 sama dengan 1,63 oke berhasil untuk menjawab soal tadi baiklah itu tadi beberapa soal semoga dapat memahamkan kalian semoga ini bermanfaat silahkan jika ada pertanyaan saya sampaikan di kolom komentar semoga bisa saya jawab dan terima kasih telah menonton sampai jumpa di video selanjutnya akhirnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati